Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Bang Tiung dalam channel Belajar Autor Cepat Pada pertemuan ke 34 ini kita masih membahas tentang Mutiland di bagian kedua yaitu tentang edit Mutiland Sekarang kita langsung masuk untuk editing yang pertama dari Mutiland Teman-teman boleh mengklik dua kali garis Mutilandnya atau mengetik perintahnya ml edit Untuk membuka kotak dialog dari edit Mutiland Yang pertama kita akan masuk ke close cross Jadi close cross ini maksudnya satu garis multiland dia menerus yang satu lagi terpotong Untuk cara penggunaannya teman-teman sudah masuk ke dalam editingnya tadi ya pilihan ini Lalu pilihan pertama itu garis yang terpotong dulu Ya misalnya kita meneruskan garis yang horizontal Berarti yang vertikalnya dia akan terpotong disini Berarti teman-teman Klik yang vertikal dulu yang akan dipotong dulu Klik yang pertama yang dipotong lalu second line nya yang kedua yang menerus Nah seperti ini kalau sudah di escape atau di enter Kita ulang sebaliknya sekarang Kita coba yang menerusnya yang vertikal Berarti yang terpotongnya yang horizontal Jadi klik yang dipotong dulu yang horizontal yang baru klik yang keduanya yang vertikal Nah ini untuk editing yang pertama dari multiland Untuk editing yang kedua kita akan coba menggunakan close T Jadi close T ini kita akan memotong garis yang berlebihan Jadi contohnya saya akan memotong garis yang di atas ini terhadap garis yang horizontal Jadi caranya sama seperti yang sebelumnya kita pilih dulu garis yang akan kita potong Jadi yang kita potongkan yang vertikal ini terhadap yang horizontal Nah seperti ini Lalu ada timbul pertanyaan Bang bagaimana kalau saya menggunakan trim Nah kebetulan untuk trim juga bisa Kita coba ya kita perhatikan Kita trim Terhadap garis batas itu yang horizontal yang vertikal kita potong Nah perbedaannya kalau single line biasa Garis ini akan terpotong Namun kalau multiland kita trim Di sini ada pilihan nih Ada pilihan close, open, dan merge Jadi kalau close kita Kita coba ya kita close Dia akan terpotong Mirip seperti close T yang tadi Jadi maksudnya itu Kalau close itu jadi di sini Dia akan tertutup Namun kalau misalnya dia kita trim menggunakan open Nah dia akan terbuka Untuk yang selanjutnya yaitu pakai yang merge Dia sama seperti open sebenarnya Nah seperti ini Jadi mirip seperti open dia terpotong dengan kondisi terbuka Oke untuk editing multiland yang selanjutnya Kita akan mencoba corner join Jadi seperti kita menggunakan fillet ya Jadi misalnya saya mau memotong ini dan ini Yang atas sama yang sebelah kanan Jadi seperti ini Nah lalu Timbul nih pertanyaannya Bang apakah bisa menggunakan fillet bang Itu dengan radius 0 Kalau tadi kan di trim Di trim bisa Apakah ini bisa juga di fillet Kita coba aja Fillet dengan radius 0 Lalu kita klik garis ini dan garis ini Dan ternyata tidak bisa Jadi untuk Membuat corner Tetap menggunakan arus corner join Ya seperti ini Edit multiland yang selanjutnya Yaitu kita coba cut single Cut single ini kita akan membuka Atau meng cut garis multiland pada satu sisi aja Dengan besarnya itu sembarang Jadi saya membuka nih Dari sini ke sini Nah seperti ini Saya contohin lagi Nah ini saya contohin lagi misalnya sini Jadi besarannya untuk membuka ini Dia sembarang Dia tidak bisa terukur Nah seperti ini contohnya Selanjutnya Kita akan mencoba open cross Jadi open cross ini Kita membuka ya Membuka Garis simpangan Jadi ini ada Garis simpangan disini Ini kita open Keempat disini Nah seperti ini Selanjutnya Kita akan coba Merge cross Sebenarnya sama aja Dengan open cross dia Kita perhatikan Nah seperti ini Jadi dia sebenarnya sama Dengan open cross Lalu selanjutnya Kita akan coba Open T Nah ini open T Seperti tadi kita waktu Menggunakan trim Tapi yang menggunakan open Tadi yang close T tertutup Yang open T Dia terbuka Ingat Pertama kita Pelik garis Semua kita potong dulu Yang ini misalnya kita mau potong Terhadap ini Nah dia langsung terbuka Seperti kita menggunakan trim Yang open Lalu yang Bawaan yang Mergi juga sama ya Seperti open Nah sama juga Seperti open Oke yang selanjutnya Kita akan coba Cut all Nah jadi kalau tadi Single cut Sekarang kita cut all Jadi Dua garis ini akan terpotong Nah seperti ini Kita coba lagi Nah seperti ini Lalu yang terakhir Untuk editing Dari multiland Yaitu Weld all Jadi Kita tutup kembali Seperti bahasanya Weld akan last ya Artinya Jadi ini kita tutup kembali nih Yang tadinya udah kita Cut Kita tutup kembali Nah seperti ini Satu lagi tambahan Kalau tadi kita bisa Menggunakan Trim Untuk multiland Untuk multiland Juga bisa Menggunakan Extend Jadi nanti Sama dengan Trim Disini ada Perintah lanjutannya Close Open Atau match Jadi kita bisa Close Atau kita bisa Open Atau kita bisa Match Jadi seperti Trim Oke dengan demikian Penjelasan Multiland Tentang editing Maupun dengan Membuatnya Ya membuat Multiland Maupun dengan editing Sudah selesai Kalau teman-teman Masih bingung Silahkan di chat Di kolom komentar Kalau suka dengan video ini Silahkan teman-teman Like Subscribe Dan share Keberapa teman-teman Yang lainnya Saya Bang Tiung Undur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih